Pemirsa empat desa di Kecamatan Sukaya masih ditemukan kasus stunting dan tenaga kesehatan memaksimalkan penanganan stunting di daerah pedalaman perbatasan Indonesia dengan Malaysia. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi di seribu hari pertama kehidupan anak. Kondisi ini berefek jangka panjang hingga anak dewasa dan lanjut usia. Kepala Puskesmasuk Sekayam, Yusitina mengungkapkan dari 10 desa yang ada di Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, 4 desa yang tinggi kasus stunting yang antara lain desa Lubuk Sabuk 26,7 persen, desa Pengadang 18,18 persen, desa Raut Muhara 21,49 persen, dan desa Sungai Tekam 21,00 persen. Berdasarkan data stunting Puskesmasuk Sekayam, sebanyak 204 anak yang termasuk kategori stunting dari 10 desa yang ada di Kecamatan Sekayam. Petugas Kesehatan fokus untuk menurunkan kasus stunting di 4 desa tersebut dengan memberikan makanan tambahan bagi balita serta mensosialisasikan pola hidup sehat. Ditargetkan setiap tahun menurun angka stunting 5 persen di perbatasan karena itu peran serta orang tua penting di dalam menjaga asupan gizi anaknya. Ini itu ada 4 desa yang tinggi Pak. Jadi kami berusaha untuk membantu masyarakat yang terdampak dengan stunting ini dengan bermacam-macam cara. Jadi pemerintah Kabupaten Sanggau itu sangat-sangat konsen Pak dan sudah mengirim setiap posyandu itu alat pengukur tinggi berat badan itu setiap posyandu sudah dapat. Jadi kemungkinan salah untuk mengukur itu kecil. Nah jadi untuk masyarakat kami himbaukan agar setiap bayi ataupun ibu hamil yang ada di Kecamatan Sekayam ini untuk rajin-rajinlah datang ke posyandu memeriksakan dirinya dan pola asuhnya juga harus diatur dengan baik. Kepala Puskas Maskaya Misudina mengatakan tenaga kesehatan intensifkan pelayanan posyandu terutama ibu hamil di perbatasan untuk menjaga meningkatnya kasus stunting di tahun 2023.